Halo, kali ini aku mau sharing dan ngajak teman-teman buat menggambar bareng aku, Bumiaw, langsung aja yuk! Pertama, aku mau tunjukin dulu, terus apa sih yang biasanya aku pakai? Jadi disini, media yang aku pakai adalah iPad Pro 2017 10,5 inci dan Apple Pencil. Aplikasinya, biasanya aku pakai Procreate. Procreate ini iOS only. Untuk teman-teman yang menggunakan Android, biasanya sih kalau aku pakainya Autodesk Sketchbook untuk di smartphone. Balik lagi ke aplikasi Procreate. Jadi, aplikasi Procreate ini merupakan aplikasi yang berbayar. Harganya sekitar 9,99 USD atau Rp149.000. Oke, langsung aja yuk kenalan dengan Procreate. Di Procreate ini, aku biasanya pakai brush yang namanya Dry Ink. Aku udah kategoriin sendiri brush-brush yang sering aku pakai di folder Bumiaw. Nah, untuk yang lainnya, it brush-nya aku bikin sendiri. Mungkin next aku akan bikin video cara membuat brush di Procreate. Untuk kali ini, aku akan nunjukin gimana sih biasanya basic aku kalau menggambar. Oke, langsung aja yuk kita gambar bareng-bareng. Pertama-tama, biasanya aku cari referensi dulu di Pinterest dan Google. Nah, disini aku udah nyiapin nih beberapa referensi yang ingin aku gambar sekarang. Jadi, pertama, aku ingin menggambar dengan pose seperti ini. Lalu dilanjut rambut. Wavy, curly gitu ya. Modelnya seperti ini. Terus, bajunya era 70-an dengan baju warna retro ini dan celana jeans. Cuman, aku agak bingung antara pengen celana jeans atau rock jeans. Jadi, aku taruh dua-duanya. Nanti kita lihat lebih cocok yang mana. Karena aku lihat ada jaket yang lucu, aku juga pengen nambahin jaket ini nanti. Jadi, yang pertama, menggambar kerangkanya terlebih dahulu. Kira-kira kerangkanya seperti ini. Lalu, setelah kerangkanya selesai, baru kita menggambar tubuhnya sesuai kerangkanya. Karena aku tidak pakai line art, jadi aku langsung menggambar dengan warna dasar yang akan aku pakai untuk blocking. Yaitu, warna kulit. Aku bentuk layer baru di bawah kerangkanya. Dan, layer kerangkanya ini, blending type-nya aku ganti menjadi multiply. Vacity-nya dikecilkan. Jadi, nanti waktu aku menggambar, kerangkanya masih kelihatan. Oke, langsung aja kita gambar. Nah, kira-kira kalau kerangkanya dihilangkan jadinya seperti ini. Biasanya aku untuk memperjelas bentuknya sih, kerangkanya aku hilangin dulu. Karena aku tidak pakai line art, kunci utamanya adalah highlight dan shading. Lalu, untuk baju, kita bikin layer baru di atasnya. Biasanya, aku pisah-pisahin layer antara kulit, baju, celana, rambut di layer yang berbeda-beda. Kayak gini. Sementara, aku gambar garis tepiannya dulu. Lalu, langsung ke celana. Setelah terlihat bentuknya kayak gini, langsung aku blocking dulu. Kemudian, kita tentukan highlight dan shadingnya supaya lebih terbentuk lagi. Oh iya, kalau shadingnya pakai warna kuning aja di sini, maka shadingnya tidak akan kelihatan lagi. Sambil aku contohin seperti ini. Nanti kemudian dia akan tertumpuk merah, biru, dan hijaunya. Jadi, di sini aku tambahkan layer khusus untuk shading baju. Aku pakai warna abu-abu, karena nanti ketika blending optionnya diganti-multiply, dia akan menyatu dengan warna dasar. Tapi jangan lupa ini opacity-nya dikecilkan. Terima kasih telah menonton! Untuk menggambar rambut pertama, aku bentuk dulu pakai warna dasar. langsung blocking. Nah, ini warna yang bagus nih. Aku mau diahar pakai poni. Kira-kira gambarannya tuh kayak gini. Nanti bagian ini tuh ke depan, yang ini tuh dari rambut belakang. Yang ini juga dari rambut belakang, jadi dia lebih gelap. Untuk sementara blocking-nya kayak gini dulu, nah gimana biar dia terlihat lebih, lebih kelihatan rambut gitu ya. Eh, kita tontonin dulu ya warnanya. Kita bikin palette di sini. Ini kan warna dasar. Terus, ini nanti untuk yang highlighting. Lalu shading-nya, pakai yang ini. Nah, yang lebih gelap ini adalah shading untuk ini. Dan satu lagi kalau untuk rambut, line art. Ini warna dasar ya. Jadi yang pertama, bentukkan dulu shading. Kalau udah shading, baru kita kasih highlighting. Nah, di sini kan udah terbentuk semua. Oh, sorry. Ada yang kurang. Shading dan highlighting kulit. Jadi biasanya aku kasih emang agak terakhir, karena dia harus kasih shading di bagian belakang rambutnya. Kayak gini. Oke. Sekarang, kalau sudah blocking warna semuanya, baru kita ke smooch. Smooch ini fungsinya untuk blending antara warna yang berbeda. Jadi misalkan kalau ada yang shading dan highlight seperti ini. Nah, gini. Kalau kita smooch, maka hasilnya dia akan nge-blend. Begitu. Kita langsung mulai dari rambut. Selamat menikmati. Nah, setelah udah ini, baru kita kasih line art bantuan untuk rambut. Kita kasih warnanya sesuai tiga warna, bukan dasar. Hitam ini, highlight dan shading. Kita kasih warnanya sesuai tiga warna yang terakhir. Taraaa, rambutnya sudah jadi. Gimana? Sekarang kita ke sepatu. Pertahan. Tiga warna yang terakhir. Hanya sesuai tiga warna, bukan dasar. Gimana? selamat menikmati 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 selamat menikmati